Jumat 3 Januari 2020, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto bersama dengan Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz meninjau kondisi PLN Gas Insulated Substation, tegangan ekstra tinggi di Kembangan Jakarta Barat. Objek vital ini sempat terdampak banjir pada 1 Januari 2020 kemarin. Didampingi Wakil Direktur PLN, dua Jenderal Bintang 4 tersebut meninjau kondisi gistet dan mesin-mesin yang sempat terendam banjir serta mengerahkan para personilnya untuk membantu membersihkan gistet agar dapat beroperasi kembali. Mudah-mudahan dengan kunjungan Panglima TNI dan Kapolri ke Gardu Induk Kembangan ini juga akan memberikan bantuan solusi bagaimana menjaga Gardu Induk Kembangan ini supaya bisa beroperasi tanpa adanya gangguan. Baik adanya bencana alam, hujan maupun adanya banjir. Dan kami terus berkoordinasi antara Panglima TNI dan Kapolri untuk bisa membantu menormalisasi Gardu Induk Kembangan. Tak hanya meninjau gistet PLN, Panglima TNI bersama Kapolri juga memberikan bantuan kepada para warga RW07 Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat yang juga terdampak banjir pada selasa lalu. Bantuan yang diberikan berupa sembako seperti beras, minyak, air bersih dan juga makanan kecil untuk anak-anak yang ada di posko pengungsian. Di hari yang sama, Yayasan Buda Seci Indonesia memberikan bantuan bagi para pengungsi RW07 Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat yang juga terdampak banjir pada selasa lalu. Sebanyak 400 tasi bungkus dan 400 roti dari relawan seci kelapa gading dan peluit pun mereka berikan kepada para pengungsi di posko banjir. Dengan harapan bantuan tersebut dapat dimanfaatkan warga. Ya, ini hanya untuk sedikit membeli yang mereka butuhkan dasarnya aja. Karena banjir ya, mungkin mereka bisa, nggak bisa masak di rumah, kita utamakan dengan nasi siap saji aja untuk mereka makan. Untuk mungkin nanti muncul ada handuk, ada selimut, alat mandi gitu. Untuk mereka pakai untuk sehari-hari aja gitu. Marhadi, Ketua RW07 pun menyebut baik adanya bantuan yang diberikan oleh Yayasan Bunda Seci Indonesia. Kami selalu keluarga RW07 sekaligus Ketua RW mengucapkan terima kasih atas bantuan dari Yayasan Bunda Suci yang selalu hadir apabila RW07 ini mengalami musibah, baik musibah kebakaran maupun musibah kebanjiran. Tentunya apa yang tadi sumbangkan 400 roti dan 200 nasib bungkus akan menjadi manfaat bagi warga kami yang istilahnya sedang mengalami musibah kebanjiran.